bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya di channel Purnama Grisale channel yang berisi tentang tutorial mata pelajaran informatika dan juga vlog keluarga baiklah pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial tentang cara membuat banyak sertifikat di kanva dan data dari excel jadi ini sangat tepat sekali jika ingin membuat banyak sertifikat ya seperti sertifikat kombel atau komunitas belajar atau sertifikat lainnya ya secara otomatis oke langsung saja kita buka aplikasi kanva kemudian pilih buat ini ya buat desain dan ketikkan saja disini sertifikat dan pilih yang sertifikat horizontal disini nanti ukuran kertasnya A4 ya defaultnya A4 oke kita tunggu sebentar ya disini masih kosong ya kita pilih ini desain kita cari template ya kita cari template yang kita inginkan ya kita cari kira-kira yang mana banyak sekali pilihannya disini ini misalkan ya saya coba pakai yang ini ya pilih template ini ya ini misalkan ini agak saya perbesar nah nanti bisa dimasukkan logo ya logo mungkin kombelnya atau sekolahnya ya disini kemudian ada tulisan sertifikat kemudian ada nomor ya nomor disini kemudian ada diberikan kepada nama sebagai peserta sebagai peserta kemudian disini kegiatannya apa ya kemudian ketua panit ketua terus nama ketuanya kemudian tanda tangan oke oke ini kita edit dulu ya sebentar ini saya percepat supaya videonya tidak lama ya ini saya edit dulu oke ini sudah saya edit saya berikan logo kemudian saya berikan nomor ya nomor ini nanti otomatis ya otomatis nama juga otomatis nanti akan berganti ya jadi nomor dan nama sebelumnya kita sudah buat dulu yang namanya data dalam bentuk Excel ya ini contoh data dari Excel kita siapkan nah disini ada nomor urut nama nomor peserta nomor sertifikat kemudian nama lengkapnya disini nanti jumlahnya ada 33 peserta Oke kita coba masukkan ya eh dengan cara ini ya klik menu atau ini ya klik aplikasi ya klik aplikasi pilih aplikasi Hai Udan disini cari dengan nama buat banyak banyak kita enter Hai nah disini silahkan diklik buat banyak kemudian masukkan ya bisa memasukkan secara manual atau unggah data ya karena kita sudah menyiapkan data dari dalam bentuk Excel kita pilih yang unggah data kemudian kita pilih lokasi tadi nah disini sudah kita klik aja data yang sudah siapkan tadi klik kemudian open Hai nah nanti disini bisa kita lihatnya data yang perbatu baris pertama disini karena dari A1 sampai C34 yaitu dari mana ya dari ini baris dan kolom A1 ya jadi sini kemudian sampai C34 ya disini ya itu ketarangannya harap ini biasanya otomatis gitu yang sesuai data kita kemudian nanti akan muncul data yang pertama dengan nomor ini ini kemudian data yang terakhir nomor 33 ya dengan nama nah ini bisa bisa dilihat kemudian klik lanjutkan ya lanjutkan nah disini kita pilih yang akan kita gantikan nomor sertifikat ya klik klik sertifikat disini apa tulisan teks sertifikatnya ya nanti akan muncul titik tiga ini ya kita pilih lainnya atau titik tiga tuh terus hubungkan hubungkan data pilih nomor sertifikat ya karena disini menetaknya set nomor sertifikat dan klik lagi yang untuk nama klik teks nama kemudian titik tiga ya Hai kemudian pilih hubungkan jatah kemudian nama lengkap nah sesuai dengan eh disini ya kolomnya tadi nah ini kalau sudah dicentang ini artinya sudah terhubung ya kemudian disini akan berubah menjadi ada kurung kurawalnya ya nah data nanti yang akan berubah sesuai dengan data yang ada di Excel Oke kalau sudah klik lanjutkan nah kemudian buat 30 desain ya sesuai dengan peserta kita tadi itu jumlahnya ada 33 peserta di klik buat desain eh biasanya otomatis akan muncul ke sebelah sini atau kita coba di sini ya nah nah ini jadi ya buat banyak satu nah ini ini adalah hasilnya kalau tidak muncul otomatis di tab baru yaitu bisa di klik ini tadi ya oke kita tunggu nah ini sudah jadi ya nah sudah jumlahnya berapa di sini ada 33 halaman kita lihat nah oke kalau sudah kita Hai coba unduh ya kita coba unduh dengan cara klik bagikan kemudian pilih unduh kuartanya disarankan PNC ya kemudian pilih disini unduh klik unduh kemudian kita letakkan apa namanya kita simpan di folder ya kita simpan di folder yang tadi dan save simpan oke kita lihat oke kita lihat nah nanti akan berupa file zip ya kita klik kita ekstrak ekstrak disini ya nah ini sudah jadi sertifikat sejumlah 33 atau sesuai dengan jumlah sertif data pesertanya oke itu saja yang bisa saya sampaikan untuk tutorial kali ini semoga bermanfaat ya jangan lupa selalu dukung channel ini dengan cara like komen share dan tentunya subscribe wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih